Halo teman-teman ATLM Indonesia Kembali lagi kita berjumpa Kali ini kita membahas mengenai soal-soal ATLM Berbasis kompetensi analis kesehatan Yang mana ini dapat digunakan untuk teman-teman yang Melakukan uji kompetensi atau hukum Atau ikut ujian CPNS Bagian kedua yaitu SKB Atau hal-hal lain ujian yang terkait dengan kompetensi di bidang laboratorium medik Bagi teman-teman yang memerlukan dan latihan-latihan soal Bersama saya Ahmad Led di channel ATLM Indonesia Mari kita simak soal berikut ini Sebanyak 25 soal Dengan 1 kasus Jadi 1 kasus dikaitkan langsung dengan 25 soal Oke deh langsung saja Setelah di kasusnya Sebagai berikut Untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 25 Bacalah kasus berikut dengan seksama Seorang perempuan berusia 25 tahun Datang ke laboratorium dengan membawa surat pengantar dari dokter Untuk melakukan medical check up Dalam surat pengantar tersebut dokter meminta untuk dilakukan pemeriksaan kimia klinik Gulu kosa darah, faal ginjal, profil lipid, urin rutin, peses rutin, dan hematologi lengkap Nah ini sekarang soal nomor 1 Cara yang paling tepat untuk mendapatkan serum pada kasus diatas adalah dengan pengambilan darah vena Darah dimasukkan dalam tabung dan kemudian titik-titik A langsung disintrifugasi dengan putaran 3000 RPM sama 15 menit Langsung disintrifugasi dengan putaran 3000 RPM 30 menit Didiamkan selama 15 menit Kemudian disintrifugasi dengan putaran 3000 RPM 15 menit Didiamkan selama 30 menit Kemudian disintrifugasi dengan putaran 3000 RPM selama 30 menit Didiamkan selama 30 menit Kemudian disintrifugasi dengan putaran 3000 RPM selama 15 menit Jadi dipilih Kira-kira teman-teman mana yang tepat jawabannya yaitu adalah yang E rata-rata untuk pendiaman pembekuan darah itu adalah sekitar 20 menit ini 30 menit lalu dihentrifugasi dengan putaran 3000 RPM selama 15 menit jawabannya jadi 3000 RPM yang cukup dan tidak terlalu lama cukup 15 menit kalau 30 menit terlalu lama dan panas tampungnya akan kepanasan karena sentripusnya terlalu lama berputar pindah kita ke nomor selanjutnya nomor 2 pada pemeriksaan glukosa darah sampel dapat ditambahkan dengan antikogulan NAF tujuan penggunaan NAF adalah mendapatkan sel-sel darah mencegah lisisnya sel-sel eritrosit menghambat proses pengurayaan glukosa membunuh bakteri yang mempercepat proses pengurayaan glukosa menghilangkan jat-jat pengganggu yang mempercepat proses pengurayaan glukosa jawabannya adalah yang C jadi bukan mendapatkan sel-sel darah bukan menjaga lisisnya sel-sel tapi menghambat proses pengurayaan glukosa karena NAF ini adalah menghambat terjadinya pengurayaan glukosa kita pindah ke nomor 3 teman-teman atau Indonesia metode yang digunakan untuk pemeriksaan kreatinin adalah Jave Buret Bertelot Geodepab King and Armstrong jawabannya adalah Jave karena memang untuk kreatinin pasti menggunakan metode Jave Reaction tinggal nanti with protein deproteinisasi atau without deproteinisasi kita pindah ke nomor selanjutnya yaitu nomor 4 kreatinin digunakan sebagai parameter yang paling baik untuk menilai falginjal karena kadarnya tidak dipengaruhi oleh intake lipid B vitamin C protein D mineral E karbohidrat jawabannya adalah protein yang dipengaruhi oleh protein adalah urea kita pindah lagi ke nomor lima metode yang digunakan untuk pemeriksaan kolesterol adalah Alipase B Hexokinase C G P O PAP D G O D PAP yang E CH O D PAP jawabannya adalah C H O D PAP di soal-soal ini sifatnya ringan karena ada juga yang berbasis langsung ke praktek salah satunya ini jadi kalau lipase ini untuk menguruk kadar lipid total lipid kalau Hexokinase ini untuk glukosa G P O PAP ini untuk triglycerida G O D PAP ini jadi glukosa jadi hewa dipak untuk kolesterol kita pindah ke nomor enam persamaan pre-dwell dapat digunakan untuk menentukan kadar LDR secara tidak langsung apabila kadar gligycerida kurang dari 400 miligram per DL 500 miligram per DL 600 miligram per DL 700 miligram per DL 800 miligram per DL jadi jawabannya itu batasnya untuk kadar triglyceridanya apabila lebih maka rumus tidak bisa digunakan atau batal ya harus diganti dengan HDL LDL direct kita pindah nomor selanjutnya nomor tujuh nomor tujuh pemeriksaan adanya glukosa dalam urin dapat dilakukan dengan metode benedik cara kerja metode tersebut adalah 5 militer latar biaya jadi ditambah dengan 4 tetes urin dan dipanaskan langsung selama 5 menit 4 tetes urin dan dipanaskan langsung selama 3 menit 4 tetes urin dan dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit 10 tetes urin dan dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit 8 tetes urin dan dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit jadi jawabannya adalah yang E 8 detes urin dan dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit oke kita pindah ke nomor 8 teman-teman atl indonesia prinsip pemeriksaan benda keton dalam urin menggunakan cara rotera adalah reaksi antara keton dengan natrium nitoprosid dalam suasana basah basah yang digunakan adalah NaOH 28% NaOH 28% ammonium hidroksida 28% barium hidroksida 28% kalsium hidroksida 28% jadi jawabannya adalah ammonium hidroksida 28% atau amonia pindah ke nomor 9 dan teman-teman atl indonesia cara mendapatkan sedimen urin yang terbaik adalah urin dihomogenkan dibasukkan ke dalam tabung sentripus sebanyak 10 ml kemudian diputar selama 5 menit dan kecepatan 1000 RPM 10 ml kemudian diputar selama 5 menit dengan kecepatan 1500 RPM 20 ml kemudian diputar selama 5 menit dengan kecepatan 1000 RPM 20 ml diputar selama 5 menit dengan kecepatan 1500 RPM 20 ml kemudian diputar selama 15 menit dengan kecepatan 1500 RPM jadi jawabannya adalah 10 ml itu sudah cukup kemudian diputar selama 5 menit dengan kecepatan 1500 RPM idealnya 10 ml tapi kalau pasiennya tidak mampu mengeluarkan banyak ya terpaksal dapatnya cuma di bawah dari 10 ml misalnya 5 ml atau kurang karena memang tergantung dari jumlah spesimen yang dikeluarkan oleh pasien dan untuk sentripugasinya cukup 5 menit kebetulan disini 1500 RPM tidak boleh kurang tapi bisa juga 2000 RPM masalah jangan lebih dari 2000 RPM karena kalau khawatirnya kalau sentripugasinya terlalu lambat sedimennya tidak mengendap sentripugasinya terlalu cepat sedimennya kemungkinan bisa rusak oke kita pindah ke nomor selanjutnya nomor 10 jenis sampel urin yang paling tepat digunakan untuk pemeriksaan sedimen adalah urin pagi siang 24 jam sewaktu posperandial jawabannya adalah pagi karena urin untuk urin pagi ini cocok untuk sentimen dan tes kehamilan karena pekat dibandingkan urin-urin yang lain pindah ke nomor 11 jenis pengawet urin yang dapat memberikan hasil positif pada tes reduksi bila digunakan berlebihan adalah atimol betelwen c formaldehid d natrium karbonat yang e asam sulfat pekat jawabannya adalah formaldehid kenapa formaldehid karena formaldehid ini memiliki gugus keton sama-sama gugus keton dengan glukosa dan formaldehid ini kecepatan reaksinya dengan reduksi benedik itu jauh lebih cepat dibandingkan glukosa ini lebih karena lantayanya lebih pendek sifat reduktornya lebih kuat sifat reduksinya kuat kita pindah ke nomor 12 berikut ini yang termasuk unsur anorganik dalam sentimen urin adalah A bakteri B legosid C silinder D ritrosid E kristal amolv jawabannya adalah kristal amolv kemudian kita pindah teman-teman atelium indonesia ke nomor selanjutnya nomor 13 hasil pemeriksaan pH urin pasien tersebut adalah 8 jenis kristal yang mungkin akan ditemukan pada urin tersebut adalah asam urat urat amolv triple phosphate natrium urat kalsium oxalat jadi jawabannya adalah triple phosphate karena apa pH-nya bila 8 triple phosphate akan muncul sementara di pH netral atau pH asam dia tidak muncul pindah lagi ke nomor 14 14 sampel untuk pemeriksaan PCS rutin yang paling baik adalah PCS pagi sore siang malam sewaktu dia adalah sewaktu karena PCS ini jarang ditentukan waktunya dia cukup sewaktu saja karena sewaktu mewakili pada kondisi pada saat dia mengalami sakit atau mengalami gangguan pencernaan dia mencret waktu sore hari ambil saat itu juga tidak mungkin kita menunggu sampai pagi atau tidak mungkin kita menunggu sampai siang atau tengah malam idealnya adalah sewaktu dan itu harus idealnya juga bisa diperkasi spontan bagus atau dengan teknik lain misalnya swab pindah kita ke nomor 15 parameter yang termasuk dalam pemeriksaan makroskopi PCS adalah warna B lekosip C eritrosip D makropak E sisa makanan jawabannya adalah jelas sekali adalah warna pindah ke nomor selanjutnya nomor 16 ini semuanya soal-soalnya berbasis simioklinik dan hematologi dan cukup ringan tidak berat larutan yang paling tepat digunakan untuk mengetahui adanya lemak dalam PCS adalah A. Sudan 3 B. Iosin 2% C. Lugol 2% NACL 0,9% asam asetat 10% jawabannya adalah Sudan 3 Sudan 3 ini dengan PCS dia akan memberi warna dan memang ini cocok untuk PCS sementara Iosin itu untuk misalnya pemeriksaan adanya amuba atau telur cacing sama saja dengan si Lugol NACL juga sementara asam asetat ini digunakan untuk mengemeriksa adanya protein sisa-sisa pencernaan protein dalam PCS tindakan nomor 17 unsur abnormal yang harus dilaporkan dalam pemeriksaan mikroskopis adalah bakteri protozoa sel epitel serat otot serat tumbuhan jadi adalah protozoa karena di dalam PCS apabila ada bakteri fisiologis memang dalam PCS banyak bakteri sel epitel ada juga sel serat otot juga ada sel serat tumbuhan memang sampai kita makan tumbuhan dan serat otot ini dari hewan tapi kalau protozoa itu berbahaya misalnya adanya entamuba atau giardia atau baladidium koli pindah ke soal nomor 18 jenis indikator yang digunakan untuk pemeriksaan darah samar adalah A. Guajak B. Benzidin asam C. Brom timol blue D. Brom timol green E. Brom timol purple jawabannya adalah Guajak jadi Guajak bisa juga menggunakan benzidin basah tetramethylbenzidin atau benzidin hidrochlorida atau ortotolidin tetramethylbenzidin pindah ke nomor 19 spesimen darah yang dipakai untuk pemeriksaan hematologi tersebut adalah Vena BK arteri CK filler D. Vena sebanyak 3 ml E. Arteri sebanyak 5 ml jawabannya adalah Vena sebanyak 3 ml tidak usah banyak-banyak pindah lagi ke nomor selanjutnya nomor 20 pemeriksaan kadar hemoglobin dalam laboratorium klinik yang dianjurkan oleh WHO menggunakan cara asali betalquist c-colorimetric desulf hemoglobin esian met hemoglobin jadi pindah yang paling ideal sesuai bahwa adalah cyan met hemoglobin karena ini hampir semua hemoglobin dapat terukur dan cara pemeriksaannya mudah dan apa namanya tidak memerlukan banyak peralatan kita pindah kita pindah ke nomor 21 pada penatapan hemoglobin cara fotometrik yaitu hemoglobin darah diubah menjadi hematin asam sulf hemoglobin oksi hemoglobin deoksi hemoglobin cyan met hemoglobin jadi jawabannya adalah cyan met hemoglobin karena hemoglobin dioksidir atau dioksidasi oleh kalium ferisianida menjadi met hemoglobin met hemoglobin dengan KCN terbentuk cyan met hemoglobin sekarang kita berpindah lagi teman-teman ke nomor selanjutnya larutan pengencer yang digunakan dalam hitung lekosid adalah A B H C Gower D formal citrat yang E formal dehit 10% jawabannya adalah larutan apa truk jadi untuk lekosid memang larutan truk dan semua ATLM di seluruh Indonesia memang harus sudah tahu selain truk nanti bisa menggunakan larutan toison sebagai penggantinya kalau untuk hitung eritrosid itu menggunakan larutan formal citrat Gower dan Hayem tindak ke nomor 22 sekarang ke 23 larutan pengencer yang digunakan dalam hitung jumlah eritrosid adalah truk Hayem brisecker formal dehit 10% ammonium oksalat 1% jadi jawabannya adalah Hayem apabila tidak ada diganti dengan Gower bisa juga formal citrat jadi formalin dengan natrium citrat yang diharutkan kombinasikan dengan konsentrasi tertentu pindah ke nomor selanjutnya 24 pelaporan hasil sebagai laju endap darah menurut pintrop adalah dengan membaca tingginya C natrium apabila satukan milimetre jadi jawabannya yang mana lapisan plasma dengan satukan milimetre jadi nanti diukur jarak plasma awal kemudian sampai jarak plasma di perbatasan Dengan sel eritrosit Lalu dinyatakan dalam Millimeter MM Per jam Kalau memang dihitungin nanti Jam pertama Atau ada juga nanti yang menggunakan Jam kedua Pindah ke nomor Selanjutnya ini adalah Nomor akhir Hal-hal yang perlu diperhatikan Pada pemeriksaan sediaan hapus darah tepi Di antaranya Yang A keadaan eritrosit Keadaan lekosid dan keadaan trombosid Yang B keadaan ukuran eritrosit Keadaan warna eritrosit dan keadaan lekosid Keadaan eritrosit Keadaan lekosid dan keadaan bentuk Rulog B keadaan bentuk eritrosit Keadaan warna eritrosit dan keadaan Bentuk lekosid Sementara yang E keadaan ukuran eritrosit Keadaan warna eritrosit Dan keadaan ukuran dan bentuk lekosid yang mana kira-kira yang paling tepat kita lihat jawabannya keadaan eritrosit keadaan lekosid dan keadaan trombosid karena memang di hapusan darah itu kita melihat keadaannya tiga jenis sel ini kita melihat satu persatu bagaimana lekosid bagaimana eritrosit dan bagaimana trombosid itu saja semoga memberi manfaat bagi teman-teman semuanya nantikan soal selanjutnya salam kompetensi sukses selalu buat teman-teman atl Indonesia dan semoga bertambah ilmunya bertambah cerdas bertambah pintar dan saya doakan semoga teman-teman yang ikut CPNS SKB atau ikut hukum atau lagi ujian soal-soal semoga bisa menjawab dan lulus dengan nilai yang bagus oke saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit semoga memberi barokah pada kita semuanya dan majulah atlm Indonesia sampai jumpa jangan lupa subscribe bye